Buya Yahya menjawab Saya ingin bertanya Bapak Yahya ya Dulu nenek-nenek saya itu ya Ketika bulan rojab, saban, puasa Itu tiga bulan penuh berpuasa Itu hukumnya bagaimana Pak Ayyai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada kakeknya berpuasa di bulan rajab Bulan syakban Bulan ramadhan Jawaban kami adalah Tirulah kakek moyangmu yang seperti itu Jangan sama itu hanya sekedar cerita untuk anak-anak cucunya Karena itu adalah bulan rajab adalah bulan haram Yang dihimbau untuk memperbanyak puasa Nabi mengatakan sum Nabi mengatakan tentang puasa di bulan rajab Menghimbau untuk kita banyak Sampai Nabi berpuasa di bulan rajab Seperti tidak pernah berbuka Mendekati puasa di bulan syakban Dan jumlah ulama mengatakan sunnah Kecuali Imam Ahmad Ibn Hambal Yang mengatakan bahasanya puasa rajab utuh Itu yang makruh Tapi kalau dibolong satu saja menjadi tidak makruh Atau disambung dengan bulan yang lainnya Ini ada Sudah kita bahas tentang bulan rajab Bulan syakban sunnah untuk puasa utuh istimewa Dengan catatan Ulama mengatakan Tidak menjadikan sebab puasa di bulan ramadhanmu itu lemah Kalau puasa rajab sama syakban Lalu di puasanya itu Bulan ramadhannya jadi tidak mampu Lemah Tidak boleh yang demikian itu Jadi itu adalah termasuk Menjalankan sunnah bulan haram Bulan rajab Kemudian sunnah bulan syakban Dalam hadis suhih tadi Kemudian wajib bulan ramadhan Sangat istimewa Orang yang seperti itu Wallahu aklam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!